Menunjukkan informasi berikut ya Ustaz, ini terkait dengan olahraga sunah. Jadi ada sejumlah anak muda di bangkalan Madura, Jawa Timur, yang punya cara tersendiri untuk mengisi waktu ngabuburit, jelang berbuka puasa. Jadi mereka berlatih olahraga panahan agar fisiknya tetap kuat dan pikirannya tajam serta fokus. Berpuasa di tengah udara yang panas tak menghalangi sekelompok atlet muda di bangkalan untuk tetap berolahraga. Anak-anak muda ini tetap berlatih memanah sembari mengisi waktu alias ngabuburit, jelang berbuka puasa. Nah, karena digelar di bulan puasa, porsi latihan pun dikurangi dari biasanya. Olahraga memanah ini pun sangat dinikmati oleh anak-anak muda. Selain berpotensi mendulang prestasi, olahraga memanah juga bermanfaat untuk kesehatan, melatih kesabaran, serta fokus. Kita siapin fokusnya, diingat-ingat masyarakat pelatihnya dari yang kemarin, kemarin-kemarin, dibenahi teknik-tekniknya. Protokol kesehatan tetap menjadi perhatian khusus oleh tim pelatih. Hanya saja saat memidik, masker sementara harus dilepas agar konsentrasi terjaga dan anak panah tepat sasaran. Kalau posisi memanah, ini tali sering, kalau kena masker ini kan nggak bisa. Nah, makanya maskernya harus dilepas dulu. Nah, nanti setelah waktu ngambil, baru maskernya dipakai lagi. Sementara itu, meski terkesan ringan, pemanasan tetap harus dilakukan agar otot tidak keram saat proses pemanahan dilakukan. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Ini, Ustaz, memang kalau kita lihat kan memanah ini kan melatih konsentrasi, ketajaman berpikir, kemudian menuju target lah. Kalau di zaman dulu mungkin olahraga atau sarana untuk membidik sasaran kan terbatas, Ustaz. Memanah, begitu. Apakah mungkin bisa diterjemahkan di kehidupan sekarang dengan banyak jenis warga lain? Menembak mungkin? Ya, ketika Allah berfirman, wa'idu lahumma sato'atum min kuwah, persiapkan oleh kalian kekuatan. Nah, Nabi menyetir bahwa kekuatan pada saat itu yang sesuai dengan zamannya adalah memanah. Ala innal kuwat al-romiyah. Kenapa memanah dipilih? Latihan kesabaran tadi, ketelatenan, fokus, kemudian menjadi orang yang tabah dan tangguh. Nah, kalau kemudian kita maknai hadis ini ada dua. Ada makna teks, bahwa itu memanah yang memungkinkan. Tapi ada makna konteks, selama tujuan kita adalah untuk menjaga kondisi tubuh supaya bagus, untuk melatih, untuk anak-anak fokus, kesabaran pula, ketelatenan, ketelitian, maka tidak ada masalah dengan sarana olahraga yang lain. Dalam kaedah fikir, ada tujuan tapi ada sarana. Tujuan Nabi adalah, al-mu'minul kawiyu khairun wahabu ilallah. Mu'min yang kuat itu lebih dicintai Allah. Itu kan tujuannya. Sarana untuk kita melatih kekuatan, kesabaran adalah berbagai macam olahraga diantaranya memanah. Kalau sekarang ada jenis olahraga yang lain, yang insya Allah tujuannya sama, maka insya Allah pula layak disebut sebagai olahraga yang memenuhi sunnah Nabi SAW. Jangan-jangan tidak harus menggunakan alat begitu Ustaznya dengan tahan kosong, bila diri begitu ya. Kemudian diingatkan Ustaz ada olahraga apa saja yang disunnahkan oleh Rasul? Ya yang disebutkan hadis secara teks memang memanah, berkuda, kemudian berenang. Memanah, berkuda, dan berenang. Tetapi secara praktiknya Nabi pernah mengajarkan gulat. Mungkin kalau sekarang bila diri, bahkan pernah Nabi SAW itu gulat dengan Umar dan Nabi memenangkan. Maka Umar takjub dengan Nabi SAW yang mungkin orang melihat, ah ini seperti Ustaz lah, gak mungkin deh ternyata. Nabi menunjukkan bahwa ia mampu dengan tangkas mengalahkan sahabat Umar bin Khattab radiyallahu'an. Karena bagaimanapun yang namanya membelah diri untuk menjadi muslim yang tanggut juga merupakan suatu kewajiban. Selain tiga yang tadi disunnahkan, apakah ada olahraga yang sifatnya makruh atau daram? Ya, olahraga sesungguhnya semuanya boleh. Asalkan biasanya melihat dari waktu. Kalau waktunya waktu jelang sholat, ya janganlah. Apalagi kalau olahraga dari jam 4 sampai jam 8, nah itu maghribnya kapan? Isyanya juga demikian. Hindarilah waktu-waktu yang kemudian notabene kita, kewajiban utamanya kepada Allah ditinggalkan. Demikian juga, kita juga diminta, dihimbau oleh para ulama, dalam menjalankan olahraga juga melihat situasi dan kondisi. Di keadaan sekitar, jangan sampai membahayakan orang lain. Misalnya, memanakan bisa membahayakan. Kalau kemudian asal pada tempat yang sesuai dan begitulah edukasi kita. Selain dari kekuatan, tapi juga ada-adab agar terjadilah saling merasakan ketenangan dan kenyamanan antara siapapun, baik para atletnya maupun penonton dan lain sebagainya. Nah, jadi silakan berwarna agar cari yang asik sesuai dengan minat bakat, tapi jangan sambil lupa waktu ya untuk ibadah.